Sebuah brand fashion dengan nama YSL Ah gimana nih nyebutnya YSL atau KUYSL Atau gimana sih nyebutnya? Ya gitulah pokoknya ya Anda tahu apa yang saya maksudkan Semoga gak salah ya Dan kepanjangannya adalah Lebih ribet lagi nih ngebacanya ya Gimana ngebacanya? Yves Saint Laurent atau gimana? Daripada bingung kita tanya aja ke Google Translate Gak usah lama-lama kita tanya ke Google Translate aja kalau gitu ya Oh begitu ngebacanya Yves Saint Laurent Oke kalau gitu terima kasih Google yang sudah memberikan pencerahan buat saya Yves Saint Laurent Dan inilah yang mendekati benar Yap brand fashion dengan kategori luxury brand Fashionnya para sultan Tapi walaupun itu fashionnya para sultan Dan ternyata bisnisnya pernah mengalami stuck Alias gak tumbuh bisnisnya Udah mencoba berbagai macam cara Ternyata belum mampu membawanya terbang Dengan sesuai harapan Hingga satu orang bernama Hedy Slimani Nah apalagi nih ngebacanya nih Ya pokoknya saya baca Hedy Slimani Hedy Sleman Ah malah nama kota di dekat Jogja Nah pokoknya sulit amat lah ya Ini orang cari nama sulit-sulit banget nih Nah pokoknya saya sebut aja Hedy lah ya Hingga satu orang bernama Hedy Yang disebut-sebut sebagai Steve Jobsnya di dunia fashion Mampu membawa Yves Saint Laurent melesat 200% dalam waktu 3 tahun Pertamanya dalam menjadi direktur kreatif Bukan hanya itu saja Hedy juga mampu mengantarkan Yves Saint Laurent Memiliki keuntungan operasional tertinggi Sepanjang sejarah brand ini berdiri Asal tau aja brand ini sudah berusia 51 tahun Wow Keren apa? Keren banget Nah apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh Hedy? Ternyata yang dilakukannya menabrak pakem-pakem yang seharusnya di dunia fashion Saat menjalankan strategi-strateginya yang menabrak pakem-pakem di dunia fashion Hedy dihujani berbagai kritikan Baik oleh internal perusahaan maupun kritikus fashion Tapi rapot perusahaan dengan kenaikan penjualan 200% Membungkam semua pengkritiknya Dan bahkan akhirnya pengkritik yang paling keras pun mengakui kecerdasan Hedy Saya berdoa semoga kisah Hedy ini akan menjadi jalan terang Bagi pengusaha yang saat ini sedang mengalami stag Bisnisnya gak bisa melesat Jadi apa yang dilakukan Hedy dalam merobohkan tembok stagnansi pertumbuhan penjualan? Yuk ikuti ini sampai selesai Halo ketemu lagi dengan saya Dodi Sulkifli CEO Nema Brand Nema Brand itu apa sih? Nema Brand adalah agensi yang telah dipercaya Alhamdulillah membantu lebih dari 700 klien untuk menemukan value brandnya Dan kali ini kita ketemu di segmen Holistic Brand Segmen yang ngebahas halal fundamental branding dengan renyah dan simple Yang dapat menginspirasi langkah kita di dalam membesarkan brand Sebelum saya membahas penyebab stagnya penjualan Yves Saint Laurent Ngomong-ngomong tahun 2012 Yves Saint Laurent mengubah namanya menjadi Saint Laurent Paris Tetapi lokunya tetap YSL Saya mencoba mencari-cari apa yang melatar belakangi perubahan tersebut Namun saya tidak menemukan satupun referensinya Tapi saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Anda Hedy Karena kini saya membacanya lebih mudah Saint Laurent Paris Oke kembali ke stagnya penjualan Saint Laurent Ternyata mentoknya pertumbuhan bukan hanya dialami oleh Saint Laurent saja Tetapi juga dialami oleh beberapa brand fashion yang masuk dalam kategori luxury brand Ada dua penyebab matinya pertumbuhan Saint Laurent Penyebab pertama adalah minimnya regenerasi customer Apa kira-kira penyebabnya? Di customer tidak bisa ter-regenerasi dengan baik Penyebabnya adalah brand image negatif pada segmen millennial Pada saat itu banyak anak muda sebut saja gen millennial yang memiliki pandangan negatif terhadap fashion dalam kategori luxury brand Mereka menganggap bahwa fashion luxury brand itu menghabiskan uang dan brand untuk old school Untuk bapak-bapak dan ibu mereka Tidak cocok lah buat kita-kita yang masih muda Efeknya adalah basis customer Saint Laurent makin berkurang dan minimnya pertumbuhan atau penambahan customer baru Penyebab kedua adalah menjadikan kritikus sebagai kompas dalam mengubah desain fashion Menjadikan kritikus sebagai juri dan kompas dalam mengubah desain fashion Kemudian perusahaan mengadopsi dan melakukan perubahan desain fashion hanya untuk menyenangkan dan memanjakan para kritikus Hasilnya adalah pakaiannya tidak ada lagi identitas dari brandnya, kehilangan nyawa, bahkan kehilangan ruhnya Tapi disukai oleh kritikus Ini merupakan kesalahan yang sangat besar Kenapa? Karena kritikus bukanlah yang membeli dan menggunakan fashionnya Kira-kira senjata apa yang digunakan oleh Heidi untuk merobohkan dinding penghambat pertumbuhan Saint Laurent Ada 5 senjata yang digunakan oleh Heidi untuk merobohkan batu penghalang pertumbuhan bisnisnya Yang kesemua senjata itu melawan kebiasaan yang sedang terjadi di industri fashion Kita mulai dari yang pertama ya Yang pertama menutup telinga rapat-rapat dari kritikus fashion Dalam sebuah desain fashion, semenjak Heidi menjabat sebagai direktur kreatif menjadikan suara customer lebih bernilai, lebih didengar dan diberikan ruang daripada suara kritikus fashion Mengapa? Karena yang membelinya adalah customer yang menggunakan customer Maka logikanya customer lah yang perlu didengar suaranya di dalam melahirkan ide-ide desain seluruh fashion Seluruh dunia terkejut dengan apa yang dilakukan Heidi untuk tidak lagi mendengarkan suara kritikus fashion Dan tindakan ini memancing kritik kepada Heidi Semua peluru-peluru kritik itu yang menuju ke Heidi Tak menggoyahkan Heidi untuk meneruskan langkahnya menjadikan customer sebagai kompas desain fashion Yang kedua, buatlah baju yang customer ingin pakai Apabila kalian melihat sebuah fashion show, ada brand yang menampilkan desain fashionnya aneh-aneh, unik dan tapi desain tersebut tidak bisa digunakan oleh customer dalam kesehariannya Dan memang konsepnya demikian, fashionnya aneh tersebut untuk menarik banyak orang karena keanehannya itu Ini sudah biasa dan lumrah di industri fashion Tapi semenjak Heidi menjabat, Heidi menghapus konsep ini di Saint Laurent Gak boleh lagi mendesain baju yang aneh-aneh tapi tidak dapat digunakan oleh customernya Kata Heidi, buatlah baju yang jikalau customer datang ke butik, datang ke toko, customer benar-benar ingin menggunakannya dalam keseharian Bukan saja keren di fashion show tapi tidak bisa digunakan dalam keseharian Ketiga, kembali ke hal yang basic, menjadikan produk fungsional Dikarenakan desakan dari kritikus dan juga dorongan agar menjadikan desain produk itu berbeda dan unik seringkali brand fashion dalam kategori luxury brand mendewakan kekuatan daya tarik emosionalnya Sang brand percaya jika customernya tetap akan membeli walaupun berbahan standar, desain yang menyulitkan penggunaan produk tersebut dalam keseharian Lagi-lagi, langkah berani Heidi menjadikan produk-produk yang dihasilkan Saint Laurent harus menjawab kebutuhan customer Misal pada jaket, dimana sih seharusnya letak saku yang memudahkan customer merogoh saku saat ingin tangan dimasukkan ke saku Ataupun pada sweaternya yang digunakan untuk menghalangkan tubuh, memilih bahan dan bahkan menambah lapisan di dalam sweater agar memaksimalkan fungsi basic dari produknya Langkah inilah menjadikan customer lama merasa produk-produk Saint Laurent yang baru yang tadinya hanya dapat digunakan sebagai koleksi semata Kini dapat digunakan dalam keseharian, efeknya adalah meningkatkan penjualan Saint Laurent Yang keempat, yang dilakukan Heidi membuat permanent collection Permanent collection itu apa sih? Permanent collection adalah satu set barang yang dijual terus-menerus dengan desain yang sama Yang dimana hal ini dilakukan oleh Heidi juga berkebalikan dengan yang dilakukan industri fashion di luar sana Biasanya dalam industri fashion, kebaruan adalah hal mutlak selalu menampilkan desain-desain terbaru untuk memancing ketertarikan customer Tapi sekali lagi, Heidi menantang untuk mematakan aturan tidak tertulis itu dengan menciptakan permanent collection Kelima, mengurangi fashion show Padahal kita tahu ya bahwa fashion show itu adalah puncak kempen dalam industri fashion Tapi Heidi mengambil langkah gila untuk mengurangi kehadiran brand YSL di fashion show Lantas apa yang dilakukan oleh Heidi? Di awal saya sempat menyebutkan salah satu batu penghalang pertumbuhan YSL adalah pandangan negatif gen millennial terhadap fashion dalam kategori luxury brand Yang dimana mereka menganggap bahwa fashion luxury brand itu adalah brand yang old school Yang gak cocok untuk kita yang millennial dan muda Menariknya, langkah kelima inilah justru yang membuat bersemi dan bertumbuhnya pandangan positif millennial terhadap brand Saint Laurent Jadi apa yang dilakukan Heidi sebagai pengganti fashion show? Heidi memperbanyak event-event seperti show dan konser musik Yang dimana para artisnya menggunakan fashion dari Saint Laurent Langkah yang cerdas Setiap penyanyi dan artis membawa fansnya masing-masing Dan pada momen happy itulah brand Saint Laurent mengetuk pikiran customer Dan mulai brand Saint Laurent duduk manis di pikiran millennial Sebagai fashion dalam kategori luxury brand yang relevan dengan millennial Kisah Heidi ini terjadi sekitar 2012 yang lalu Mungkin ada langkah-langkah yang sudah teman-teman adopsi dan lakukan di dalam bisnisnya Namun saya ingin meng-highlight satu poin Saat berjalannya bisnis dan menemui batu penghalang yang mengakibatkan tertanya laju pertumbuhan Dan Anda nggak tahu lagi harus mulai dari mana dan harus bagaimana Maka mulailah dengan menghadirkan suara customer dalam ruang-ruang meeting Anda Kisah Heidi titik beratnya bukan tentang kegilaannya dan melawan pakem-pakem yang menjadi poin utama Tetapi menjadikan suara customer sebagai mata air strategi Itulah poin utama yang ingin saya sampaikan Karena pentingnya menghadirkan suara customer dalam membuat strategi bisnis dan branding Inilah yang menjadi alasan mengapa bagian langkah-langkah memahami customer Mengambil porsi yang cukup besar dalam workshop saya Dan bahkan di kelas langsung dipraktekkan dan dilatihkan bagaimana melakukannya dengan baik Jika Anda bingung dari mana mulainya membenahi bisnis dan brand Itu tandanya Anda kurang mendengar suara customer Setelah menghadirkan suara customer Insya Allah akan terpecahkan batu penghalang yang menahan laju pertumbuhan Dan Anda akan melihat brand Anda lebih bersinar lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh